Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan bincang-bincang Bersama Dewi dan Fanda Kali ini kita akan bincang-bincang Tentang apa Tefanda? Tentang apa aja? Jadi gimana Tefanda? Ada gak motivasi buat temen-temen nih Yang masih ragu untuk berhaji Atau yang tertunda lah hajinya Iya memang Gimana ya Haji itu buat saya pribadi Haji itu Impian gitu kan Dan memang tidak pernah terbayangkan Saya haji 2018 ya pertama kali haji 2018 gak terbayangkan Saya akan haji 2018 karena Secara syariat saya sudah menabung Haji itu dari tahun 2014 awal dan diperkirakan Secara perhitungan akan berakat Di tahun 2028 Tapi Allah panggil 10 tahun lebih cepat Yang suka dibilang Haji itu emang rahasia Allah Iya bener ya Saya mendaftar dengan haji reguler Tapi saya berangkat 10 tahun lebih cepat Dan dengan haji khusus Tuh kan double lagi Udah 10 tahun lebih maju dapetnya plus lagi Padahal daftarnya untuk modalnya Modal Reguler Masya Allah Terima kasih Allah Terus orang pasti nanya Apa sih Pasti Amalannya Amalannya Satu niat pasti Umroh ya gak usah haji umroh juga sama ya Satu niat pasti Itu pertama tuh Niat Kedua Harus ikhtiar Ihtiar secara ilmu Dan istiar secara Finansial Nah ya betul Jadi jangan cuma ngomong aja Niat gitu Tapi Nabung gak Ustaz Dan yang terakhir Yang paling penting Sebenernya Adalah eksekusi Dengan mendaftar Iya dengan mendaftar Dengan menabung Maksudnya Walaupun kita uangnya belum cukup Jadi gini Kadang kan gini Oh iya gue harus nabung Tapi orang tuh kadang Gak mau eksekusi nabung Tidak menisihkan Uangnya memang untuk Peruntukannya haji gitu ya Oh iya Kata Ustaz harus berilmu Tapi gak mau eksekusi Untuk berilmu Gitu kan Jadi Emang harus eksekusi Harus dilaksanakan Itu penting banget tuh niat Sudah Kayaknya kalau niat mah Sudahlah harus itu Mating-mating gitu ya Terus yang kedua itu Kita memang harus Ihtiar Secara serehat manusianya harus Iya Ihtiarnya benar Ihtiarnya kita cari uang Kita memang Terakhirnya mengksekusi nih Jangan cuma ngomong doang Kalau belum ada uang Itu lah Mulai per bulan Per hari Atau per apalah Sesuai Atau yang ada Memang disisihkan banget Ini untuk haji gitu ya Dan ketika belum bisa Yang plus pun Itu sih pengalaman terbaik Di saya juga Ketika belum bisa yang plus pun Sudah daftar aja yang reguler Sekarang 25 juta Kalau gak salah Daftar reguler Karena walaupun gagal Nanti eh batal Maksudnya kita bisa mau mengupgrade Uangnya bisa kembali Bener sih banyak tuh cerita dari praja maafnya Bener Bener Ya memang Dulu ya dulu Awal kali saya belum pernah niat umrah Belum pernah haji Gitu kan gak kepikiran Begitu niat Yang sering didengar tuh ya itu Dan nabung belum Gitu kan Udah belajar belum Gitu kan Belum Nanti denger lagi Ustadz lagi Siapa ngomongnya begitu Gitu kan Gak dieksekusi eksekusi Gimana denger aja Denger aja Nah begitu dieksekusi Oh iya harus nabung ya Jadi saya dulu nabung Pertama kali mau 10 ribu Khusus buat itu Khusus buat itu Nabung di bank Khusus untuk Bukan haji Untuk umrah dulu Pertama kali Untuk umrah Pertama kali Di bank Duitnya habis mulu Ternyata setelah saya evaluasi Oh salah Banknya konvensional Saya ganti lah Bank syariah Berhasil tuh Tabung Tabung Dapat Habis Beda lagi Sekali nabung Awal nabung itu 500 ribu Itu gak nabung-nabung lagi Diam kita ya Terus banknya juga ada benar Setelah itu 5 tahun gak nabung-nabung Ya Allah Alhamdulillah rezekin Itu mungkin Allah catat kali ya Kalau 500 ribu terhenti Setelah 5 tahun kemudian Allah kasih tuh Untuk uang Muka Haji plus Ya Allah Dan itu juga Oh ya satu lagi Doa Kita berdoa Terus kita titip doa Wah itu benar Setiap kali Misalnya ada orang berangkat umrah Orang berangkat haji Titip doa Jangan bosen-bosen Karena kita gak tau doanya Dari siapa ya Iya jangan bosen-bosen Titip doa Ya aku tau Betul-betul Terus Kalau haji Bahasa haji Kan itu Kadang udah banyak ya Siaran langsung Khutbah Apalagi AA Setiap tahun Setiap tahun live Nah dengerin Dengerin disitu Terus Sampai terakhir Dengarkan pada saat berdoa Ikut berdoa Apa namanya Mengaminkan Dan doa juga Jangan lupa Doa itu senjata Doa orang muslim Iya doa Bener doa dari siapa aja Baik-baik Oke Tefanda terima kasih banyak Untuk bincang-bincangnya Kali ini Oke baik Sahabat Mkit travel dimanapun Demikian bincang-bincang saya Dengan Tefanda Yang akan mungkin selebih Dan akan ada episode-episode berikutnya Semoga ini manfaat Dan memotivasi Untuk berhaji segera Terima kasih banyak Terima kasih banyak Tefanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax